Pembesar dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo memasuki babak baru. Selain sudah ada dugaan pemerasan dilaporkan ke Polda Petrojaya, kini juga beredar foto pertemuan antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo yang diduga terjadi di Gorbat Minton di Jakarta. Bolehkah pimpinan KPK bertemu dengan pihak berperkara? Dan betulkah ada dugaan pemerasan dalam kasus yang sedang ditangani KPK oleh pimpinan lembaga anti-rasuah? Inilah segmen fact check bersama saya, Eva Wondo, dugaan rasuah Ketua Anti-rasuah. Pembesar kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK berawal dari adanya pengaduan masyarakat ke Polda Petrojaya 12 Agustus 2023. Terlapornya, belakangan diketahui ditunjukkan kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Namun identitas pelapor hingga saat ini tidak diungkap oleh Polda Petrojaya. Pengaduan masyarakat terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo dibenarkan langsung oleh mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu. Ini pernyataan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo di Nasdem Tower, Jakarta 5 Oktober 2023 lalu. Jadi DUMAS atau aduan masyarakat 12 Agustus 2023 yang terkait dengan hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang seperti apa laporan itu, terjadi pemerasan, dan lainnya. Paca menerima aduan masyarakat atau DUMAS terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi seberupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian tahun 2021 Ditras Krimsus, Polda Metrojaya menindaklanjuti laporan itu atau DUMAS itu. 15 Agustus 2023, tip jelidik Subdit Tipit Kor Ditras Krimsus, Polda Metrojaya menerbitkan perintah Pulau Bakit sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan. Selanjutnya pada 21 Agustus 2023, Polda Metrojaya telah menerbitkan surat perintah penyelidikan. Serangkaian penyelidikan dilakukan mulai 24 Agustus untuk menemukan adat tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Termasuk juga dengan memeriksa sejumlah saksi. Polda Metrojaya sudah memeriksa 6 saksi hingga Kamis 5 Oktober 2023 termasuk Syahrul Yasi Limpo yang ternyata sudah memberikan keterangan 3 kali. Sedangkan 5 orang lainnya yaitu Supir Syahrul, Ajuran Syahrul, dan juga Pelapor. Di tengah proses hukum, kasus ini beredar surat yang diduga dari Supir SYL atau Syahrul Yasi Limpo terkait kronologis dugaan permintaan uang oleh Firly namun belum bisa dikonfirmasi. Dalam surat tersebut tertulis kronologis dugaan permintaan uang oleh Firly dan pemberian uang 1 miliar rupiah kepada Firly melalui perantara. Serta dugaan adanya pertemuan Firly Bahuri dan Syahrul Yasi Limpo. Namun sekali lagi pemirsa, surat yang beredar di kalangan jurnalis tersebut belum terkonfirmasi kebenarannya. Terkait dengan dugaan pertemuan Ketua KPK dan Syahrul Yasi Limpo dalam surat yang belum terkonfirmasi kebenarannya, kini beredar juga foto Firly dan Syahrul diduga sedang berada dalam sebuah gorbat minton di kawasan Mangga Besar Jakarta. Pertanyaannya kemudian muncul, pertanyaan oleh publik ya, Bolehkah Ketua KPK bertemu dengan pihak berperkara? Terkait dengan dugaan pemerasan dan dugaan pertemuan dengan Syahrul Yasi Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri membantahnya. Ini adalah pernyataan Firly Bahuri di gedung KPK pada 5 Oktober 2023. Saya bacakan, boleh di zoom. Nah ini dia. Tempat ini adalah tempat terbuka, jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar. Saya pastikan itu tidak ada. Menanggapi soal beredarnya foto yang menunjukkan pertemuan Firly dengan Syahrul Yasi Limpo, mantan Wakil Ketua KPK, Saud Sitoborang, menyatakan meski ada bantahan, jika kekuatan bukti menunjukkan ada pertemuan, maka bisa dikatakan pimpinan KPK melanggar undang-undang KPK dan bisa terancam hukuman pidana 5 tahun. Iya kalau bantah-memantah itu udah biasa ya. Yang penting kekuatan buktinya, bahwa dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pasal 36. Bahwa pasal 36 undang-undang KPK itu jelas, dengan alasan apapun pimpinan KPK itu tidak boleh bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Dan itu ancamannya adalah pasal 65 dan itu pidananya 5 tahun. Itu satu. Jadi sekali lagi kita apakah itu entry pointnya apa, ya kita nggak tahu dia ketemu itu tentu ada entry pointnya. Nggak mungkin dong ketemu hanya halo, apa kabar gitu, ngangguin orang senang olahraga gitu ya. Jadi itu ada mens rea, ada niat, yang kemudian itulah menjadi dua surat panggilan yang kemarin itu. Yang kemudian oleh menurut Pak Yassin mengatakan bahwa ada yang dia pakai kata pemerasan gitu. Iya, sementara itu terkait dengan kasus ini, mantan Ketua KPK Abraham Sabat menyebut kasus ini sebagai taruhan besar bagi integritas KPK dan kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah. Ini pernyataan Samad, kita simak. Kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK menjadi taruhan besar. Kalau tidak diberikan sanksi, tidak ditindak lanjuti, dan diteruskan ke pengadilan sebagai sebuah kasus tindak pidana, maka ini akan membuat KPK hancur lebur dan tidak akan lagi dipercaya masyarakat Indonesia. Ini adalah pernyataan Abraham Sabat dalam program Primetime News pada kemarin. Iya, pemirsa kini publik menanti proses hukum dugaan pemerasan di kasus kementan yang sedang ditangani oleh KPK. Jangan sampai oknum di lembaga anti rasuah justru terlibat rasuah. Kepercayaan publik terhadap KPK dipertaruhkan. Bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan terus merosot, karena sejak tahun 2020 atau di era Firli Bahuri, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK tak pernah tembus di atas 80 persen. Terima kasih.